Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku Di video kali ini saya akan melakukan review dan menunjukkan fitur apa saja sih Alaram mobil versi GT889 Alaram jenis ini sudah terjual ribuan produk di Shopee dan Tokopedia Jadi saya tertarik untuk memasangnya di mobil tua saya Dan saya akan tunjukkan fitur apa sih yang ada di Alaram ini Saya akan tunjukkan Ini buku manual cara perangkaian Nah dalam buku ini ternyata sudah support untuk central lock Untuk ini bagasi otomatis ya Tapi ini tidak akan saya pakai Untuk relay bagasi otomatis Fitur yang kedua adalah untuk fitur apalagi ini Yang Ini untuk lampu Ini juga support untuk sensor getaran ya Tapi di dalam paket penjualan tidak ada sensor getarnya Support untuk sensor pintu Dan juga Sweet ramp Oke saya tunjukkan ya Apa saja yang ada di dalamnya Nah ini adalah sirinenya Ini kabelnya Modul Dan dua buah remote Remote ini punya kunci sendiri ya Nah kunci lipat nah namanya Ini bisa kita bawa ke tukang kunci Agar dibentuk sesuai kunci yang kita inginkan Sudah Lock Unlock Diam Nah Ini yang untuk sensor rem kabel ACC Ini untuk lampunya ya Ini tidak akan saya pakai Sekarang saya akan tunjukkan ya kabel-kabelnya Sebelumnya saya akan memasangnya dulu Nah sudah Saya pasang Yang ini juga Sudah 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 Dan untuk tes juga Saya akan memasang Bagian lampu ini ya Disini Nah sudah Simpel sekali pemasangannya Nah disini Nah sekarang akan saya tunjukkan Fungsi-fungsi dari kabel alarm ini Saya akan menghitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Enam kabel ini Nantinya akan kita sambungkan ke Central lock pintu Jadi central lock itu bisa kita buka Dan tutup secara otomatis Dengan remote Untuk kabel hitam ini Ini kita sambungkan ke arus negatif Langsung ke aki Yang merah ke arus positif Aki Langsung ke aki ya Ini sudah ada Sudah ada Cyclingnya Ukurannya 15A Ini Untuk kabel merah ini Ini kita sambung Merah hitam ini Ini kita sambungkan ke Relay bagasi Atau Mobil-mobil yang punya Fitur bagasi Otomatis terbuka Tapi ini saya tidak pakai Untuk kabel warna pink ini Akan saya sambungkan ke Sirene Ini sirenenya Lackernya Untuk kabel Coklat ini Yang dua ini Disambungkan ke Arus yang menuju Lampu Sine Sine kanan kiri Jadi Lampu Sine kanan kirinya Itu bisa Aktif Club clip Untuk yang selanjutnya Merah hitam ini Ini untuk Lampu Lampu Ini tidak saya pakai Untuk warna Warna merah dan biru Ini selanjutnya Warna merah ini Kita sambungkan ke Sensor pintu Yang positif Yang biru Yang negatif Satu kabel ini saja Seharusnya itu sudah cukup Jadi cara kerjanya Begini Jika pintu Kita buka Secara otomatis Lampu Sine kanan kiri Itu akan dihidupkan Club clip Untuk kabel Kuningnya Ini menuju Ke relay cut off Yang berfungsi Untuk Mematikan mesin Ini saya juga Tidak pakai Karena saya Tidak bisa Masangnya Dan untuk kabel Warna putih Warna putih ini Ke ACC Kontak ACC Dan yang Orangnya ini Ke sensor Rim Jadi saat kita Menginjak rim Secara otomatis Pintu-pintu Yang Pintu Sentralok Yang ada di pintu Itu akan ter Kunci secara otomatis Nah Sekarang Saya akan Tes Dan tunjukkan Bagaimana Suaranya Saya akan Langsung Sambungkan Ke Adapter DC 12V Ini ya Yang merah Dan hitam Oke Saya ambil dulu Adapternya Nah Teman-teman Sekarang Modul Sudah saya Sambungkan Ke Adapter Ini Pink Ke Sirene Hitam Ke Negatif Ini Positif Nah Saya akan Tunjukkan Bagaimana Suaranya Nah Adapter Sudah saya Aktifkan Silahkan Teman-teman Dengarkan sendiri Nah Begitulah Suaranya Berbunyi Suaranya Nah Untuk Setiap remote Ini ada Nomor serinya Nomor seri Ini Sama Dengan Ini Nah Jika video ini Berguna Dan Bermanfaat Jangan lupa Untuk Like Dan juga Subscribe Terima kasih Tengah 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 Tengah